Terima kasih telah menonton! Wih, dengerin apa nih? Enak kayaknya lagunya. Oh, kedengeran. Wah, enak pasti lagunya ini mah. Coba. Oh, pantesan. Ini, ini. Eh, saya lagi dengerin. Apa? Ini lagi dengerin lagu enak. Iya, enak ini lagunya. Sini, sini. Jangan, jangan, jangan. Ngegang gue. Eh, jangan. Kamu di, ngamri sih. Mari ngomong yang baik. Bransis, ketemu lagi dengan Budi Dalton, Edi Brokoli, di Dece Rece Musik Kita. Balikin, balikin. Apa sih ini yang didengerin? Enak banget ya? Eh, elektropop. Oh, ini jenrenya elektropop? Elektropop. Eh, kenapa? Ini mau ada yang latihan di sini. Oh, yaudah. Sebelum latihan. Temen lama saya. Kebetulan band elektropop. Kayaknya sih udah ada di pagar di depan. SMS barusan. Oke, saya ngebut ya ke depannya. Nah, coba, coba, coba. Rambut. Oh, udah ada, bener, Kam Budi. Eh, mangka, mangka. Ya, ini mah temen-temen saya. Halo, Man. Apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, baik, baik. Kau, Kang. Kang. Apa kabar? Kumaha damang. 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 Silahkan duduk. Aduh, bapak. Nah, bapak, mana-mana. Ini mah temen-temen lama saya, Kam Budi. Bransis, please welcome. Mohon-Jane. Manda, Dina, Dema, temen-temen lama saya, Kam Budi. Saya dengerin homogenik dari dulu. Masa? Di jaman dulu kan, jaman saya masih kecil juga. Kakak-kakak saya memperdengarkan lagu-lagu yang... Kam Budi angkatan sabar-sahat sih? Ngesel angkatan kita mah. Makanya di angkatan kita tuh tiba-tiba ada band yang apa, bawain dengan apa, nuansa yang hampir sama. Elektropok. Yaudah. Biar lebih paham. Suruh main mereka. Sudah lah, maka kita gak dengerin homogenik. Iya, mama-mama hati di sini. Oke, Bransis, ini lagu pertama dari Homogenik. Seringan Awal. Seringan Awal. Walau seribu tanya bicara, Terbungkam oleh pesona, Tanpa arah semakin jauh ku bertahan. Haruskah ku hilang, Tanpa pesan, Akankah ku rindu semua kesan? Sentulah hatiku Rezakan yang berbeda, Renggulah pikirku Bawa ku ke duniamu, Dengarlah harapku. Akan tak kau mengerti, Bila harimu buat hatiku Seringan Awal. Disini semua terduka, Terima kasih. Seringan Awal. Terima kasih. 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 Headphone, kok pake headphone sih? Sekarang ngerti gak, udah dengerin barusan Itu elektropop, baru Udah deh, lo bikin kopi dulu, jangan pake gulai ya Jadi pengen minum, saya juga Ya, duduk dulu nih Kalau mau pesen sosis? Sosis jangan pake kenteng Ini mau ngobrol dulu Ini temen-temen homogenik, apa kabar? Baik Tapi begini, ada pertanyaan nih Soalnya kan dulu formatnya band Ya, tiba-tiba ada ide untuk merubah full set band gitu Menjadi, apa ya kita sebutnya ini, digitalizer atau apa ya Apa tiba-tiba yang menginspirasi, tiba-tiba konsepnya berubah atau gimana Jadi sebetulnya dari awal kita berdiri pun sebetulnya sudah digital set Digital, ya Cuma ketika album keempat, biasalah kita pengen eksplorasi Dan itu ada special edition karena kita membuat soundtrack untuk sebuah film Jadi kita coba konsep baru di album yang spesial tersebut Itu nama alunya Let's Talk Nah disitu memang kita setiap manggung membawa format full band Tapi sebetulnya sih, banyaknya tetap bertiga gitu Itu adalah additional player Adicional Nah tapi dipikir-pikir di album yang sekarang Karena setelah kita eksplorasi yang selama dua tahun itu Sound kita balik lagi ke sound kita lebih elektronik lagi, digital Jadi kalau memang kita memakai format full band Jadi nggak ngejar soundnya Oh jadi karena materi, lebih karena materi Lebih karena materi Kalaupun masih mungkin sih kita pake drummer gitu ya Tapi drummer juga harus pake drum elektrik Elektrik Karena memang kalau nggak sound kita elektroniknya jadi ketutup gitu Sama kalah dong jadinya kan Jadi ada kendala-kendala teknis lah ya gitu Oh disamping nanti pembagiannya kan jadi sedikit eh Gw atuh Bener-bener loh Dua tahun kan, dua tahun mencari sound Terus udah diputuskan akhirnya lebih ke digital Bagaimana ini mempengaruhi karya Akhirnya dari album yang akan keluar Kalau perubahan format tadi sebetulnya tidak mempengaruhi Karena dari awal juga emang bikin langsung Memang bertiga Kita aja gitu kan Memang mereka cuma sebagai player Cuman ya itu tadi karena proses kreatifnya Lebih apa ya Sekarang jadi lebih punya tanggung jawab lah gitu ya Jadi kita mau eksplorsi kayak apapun Jadi dipikirin banget gitu ya Memang harusnya kan orang bilang kan Ya main musik masuk kelepasnya aja gitu Karena memang tetap kita rasa Pasti adalah ya Harus ada yang nge-rem Harus ada yang ini Kalau misalnya terlalu Nggak puas-puas gitu Siapa yang sebagian nge-rem? Dia Yang paling impulsif? Dina Cuman dari emang kita banyak banget versi gitu ya Kita banyak banget kayak lagu-lagu yang nggak jadi Aransemen kita ubah terus Kita polis terus Kayak ganti-ganti aransemen itu adalah hal yang lumrah gitu Makanya pas Lagu tuh bisa ada sampai delapan aransemen Delapan? Pertanyaan sih lagu yang bakal dibawakan oleh Homo Janik berikutnya ini bercerita tentang konsep cinta seseorang yang tidak mengenal batas Cinta yang tak mengenal batas itu kayak gimana ya? Kan cinta ada banyak kan? Nggak cuman Cinta pasangan Cinta pasangan Ayah ke anak ibu ke orang tua ke keluarga Atau cinta yang ikhlas gitu ya Tanpa mengharapkan balas budi Balas budi Itu ada gitu Jadi macam-macam cinta ya Makin penasaran kan bro and sis Today and forever kayak gimana? Gue mau kasih saran sedikit nih Yang TV-nya sekarang bisa digedain suaranya dikit menuju lagu yang berikutnya Atau buat kalian yang dengerin di headphone akan lebih cocik sih ini mah Today and forever Homo Janik Menurut Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Hanti kau waktu mengejar, mengejar yang belum Coba hanti kau waktu selalu, selalu ngepunyai Tak akan berhenti di sini Tak akan berhenti di sini Tak akan berhenti di sini Terus setelah 2 tahun mengeksplore apa tadi sound lalu mencipta karya Seolah-olah vakum padahal tidak sebetulnya ya Terus pada saat kalian declare gitu ya Kita mau dikeluarin album lagi nih Terus kan katanya punya fanbase lah ya ada yang disebut Xavier Xavier itu Xavier atau Xavier gimana? Xavier Nah terus ada yang tanggapannya wah gembira atau gimana tuh? Banyak sih Banyak sih Banyak yang udah Banyak yang membantuin ya pasti sih Bantuin dan emang udah ngarepin juga udah lumayan lah gitu Karena semenjak kita gak pernah manggung gak pernah Manggung sih suka ya cuman udah gak ngeluarin album lagi Udah banyak yang nagih gitu Anak Xavier itu kan dari tahun kita 2010 kan Jadi kebayang sekarang mereka yang dulunya anak-anak SMA udah pada 7 tahun ya Iya Jadi sekarang tuh seneng banget sih Pornay banget ya mereka ya Iya Dan mereka udah jadi ada yang jadi fotografer ada yang jadi videografer ada yang jadi desainer ada yang jadi video editor gitu Jadi Banyak yang bantu kita juga gitu Betul Jadi disaat kita mau declare gitu ya kita bikin album baru nih mereka tuh aku bantu dong aku bantu aku bantu Itu hal yang sangat berharga banget buat kita gitu Terus ini ngomong-ngomong prestasi Apakah masih ada harapan gak untuk mengulang nih soalnya kan tahun 2013 pernah ada prestasi Voice Independent Music Award Ya Bener ya? Ya sebagai best electro dance song ya Nah Dance act Ya ada tiga Artinya masih pengen mengulang prestasi-prestasi seperti itu atau Ah kita cuman bikin karya aja deh Tidak terlalu Ya prestasi siap Ya pengen cuman gak ngoyok sih Kita sih gak pernah targetin gitu Gak pernah targetin Kita harus menang ini ya menang itu menang apa atau gak Targetin semua suka aja enggak gitu Kayak asal kita dulu aja ngerasa nyaman sama musik kita gitu Gak ngomong-ngomong soal prestasi Kalau yang ini saya yakin di setting Apa ya? Mungkin ada yang gak tau bahwa Dina selain di homogenik Nge DJ juga dan di dunia pendidikan Oh Dia sangat berprestasi Gitu? Karena sudah mendapat gelar doktor Waduh Dina dokter apa? Business management Dokter business management Gelarnya apa Din? PhD PhD dong Mau lihat ada VT nya waktu Dina meraih gelar doktor Enggak ada sih Gua Sekolah Pasta Sadrana Institut DT Bandung Dan ingatakan bahwa Promo Fedus telah berhasil musul Dan mempertahankan disertasinya di depanmu dengan sangat baik Dengan demikian kepada Promo Fedus diberikan gelar doktor dengan judisu sangat memuaskan Jadi ibu dokter Eh bangga banget enggak Hai hari ini senang banget akhirnya setelah 5 tahun ini Berjuang untuk penuh saya kandung semua setidak Hari ini akhirnya saya betul-betul lulus Terima kasih Dina Selamat ya Dina Tepuk tangan lagi dong Rai-meraih gelar doktor Dina juga seorang dosen Dosen Doktor dulu dosen dulu Dosen dulu Abis itu doktorat Baru selesai doktoratnya Tahun lalu Tahun lalu Lajarnya bisnis Ya bisnis management Waduh Ben Berkarya juga terus Buat bro and sis yang di rumah Jangan salah musik jalan Pendidikan tetep jalan Iya Buktinya ada Iya Di depan kita gak jauh-jauh Eh kamu di telepon dulu bunyi Telepon? Enggak Telepon kamu di bunyi Enggak 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 Ada yang begini perasaan? Enggak Oh iya Tuh vibrate Oh ini bergetar Iya Swallow Halo Eh Iya Ada yang nyambut bentar Itu temen saya Udah di gerbang juga Di gerbang Tapi di gerbang stasion Tolong jemputin kan Mobil kamu punya Harus Ini kan saya ada Tamu Mesti penting ini mereka Penting Harus saya jemput gini mah Mau ikut latihan disini Mau ikut latihan disini? Harus penting ini mah Bener ya Penceng mobil lah ya Ada Penasaran juga kan Siapa yang mau saya jemput Jangan kemana lah ya Tetap di DC DC musik kita Cepat 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 dulu ya kamu di Silahkan diminum Silahkan diminum Kang Komudi Ayo Ini bener yang harus saya jemput Wah ini nih Bener ini Ini Ada indiannya satu di belakang Ya Sekarang profesinya dia main perkusi Di band ini Ya tapi sehari-hari mah dia ada gang tas kulit Dijamplas Oh silahkan 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 Monggo Itu ada Kenali Ini band saya nih Kenal lama Silahkan Silahkan Monggo-monggo langsung duduk Monggo-monggo langsung duduk Nanti drama ya Anak IKJ ini Kenal saya sama Tang duduk Monggo-monggo silahkan Jadi siapa mereka namanya Kang Budi Kan ini mau ditanya sama saya Lupa Tadi udah bunuh nama diri Nama band mereka ini sulit dilafalkan sama saya sebagai Tadi mengenalakan diri seinget saya namanya Ironclaw Nah itu asal kata Jerman kan ya Bahasa Jerman Nama itu diambil dari apa tuh Dari bahasa Jerman Iya dari bahasa Jerman Itu Oh bahasa Jerman Artinya Warna sih Warna gelap tapi bukan hitam Oh kalo di Sunda itu getih hubungan Ada itu Ya Genek gitu ya Genek Ya lebas Ya udah udah pengen tau jadi penasaran Penasaran saya juga Terumain aja dulu Oh langsung aja lah Lagu pertama ya Dari IKJNGRO Francis Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton